Oke semuanya berjumpa kembali bersama saya di channel youtube Alvan AM Pada video kali ini saya akan membagikan tutorial cara lockout akun google ff di hp orang lain dengan mudah ya Nah disini saya sudah ada di 2 hp ya Dan disini muncul pesan error seperti ini ya Bertuliskan akun anda sedang digunakan di perangkat lain ya Ini menandakan bahwa akun freefire itu tidak bisa digunakan di 2 perangkat secara bersamaan ya Nantinya akan muncul pesan error seperti ini ya Nah disini saya akan coba untuk mengeluarkan akun google di hp ini ya Ini akun freefire nya Jamilah ya Dan disini kita ketuk icon roda gigi ya Nah bisa kalian lihat sendiri disini ada logo google Ini menandakan bahwa memang akun freefire ini terhubung atau terkait dengan akun google atau akun gmail ya Nah saya akan coba untuk melockout akun google yang terhubung dengan akun freefire ini di hp ini ya Pertama disini kalian bisa masuk ke Ke layar utama seperti ini ya Saya akan coba lockout dari hp ini ya Dengan menggunakan hp ini HP Xiaomi ini ya Pertama kalian bisa login ke akun google ya Yang ingin dilockout dari hp orang lain ya Bisa ketuk pada disini ya Di kumpulan google ini Kalian pilih yang google Nah setelah itu kalian ketuk pada logo profile ya Yang ada di kanan atas ini Kalian pastikan untuk klik disini ya Email yang ada Nah apabila kalian belum login ke akun google nya Kalian bisa tambahkan akun lainnya Nah kemudian disini pilih google dan login ke akun google Yang terhubung di hp orang lain ya Yang ingin kita logout ya Disini saya sudah login ya Kalian bisa nantinya Masukkan email dan juga kata sandinya Jika sudah terhubung seperti ini Kalian klik pada kelola akun google anda Nah akan muncul ke tampilan seperti ini ya Kalian langsung saja pilih tab keamanan yang ini Kemudian kalian gulir ke bawah Nah disini ada perangkat anda ya Tinggal kalian klik pada kelolos semua perangkat Nah disini ada disini ya Muncul tulisan telah logout ya Ini di perangkat yang ini Namun disini ada dua perangkat nih Yang belum di logout ya Ini hp xiaomi ini Redmi 10 ini hp xiaomi Dan ini adalah hp vivo ya Nah kita akan logout di hp vivo ya Yang terhubung dengan akun freefire nya Di hp vivo nya Kita klik saja yang ini Kemudian kita logout nih Klik logout lagi Dan akan muncul bacaan telah logout ya Ini sudah kita logout dari hp vivo ya Nah selanjutnya kalian klik kembali Kemudian kalian gulir ke bawah ya Nah ada login ke situs lain nih Kita klik saja ke google ini Nah apabila kalian masih disini Ada freefire ya Kalian bisa non aktifkan saja Untuk freefire nya Dan disini perintah login ke akun google Kalian bisa non aktifkan seperti ini Kembali setelah itu kalian ya Bisa masuk ke akun freefire nya Atau ke game freefire ya Seperti ini ya Klik mulai ya disini Nah apabila di hp orang lain ya Itu muncul di hp ini ya Seperti ini Kita minta saja untuk logout ya Dari akun tersebut ya Seperti ini nih Kita logout dari hp ini ya Nah minta untuk logout Di orang lain Ataupun teman ya Kita minta logout ya Seperti ini ya Nantinya dia akan Ketika masuk lagi ke akun kita Ke seek in ke google ya Itu Dia akan diminta untuk memasukkan Kata sandi Atau melakukan login Dengan Akun google nya ya Akun google kalian ya Nah pastikan juga Kalian juga bisa mengubah Kata sandinya Dan melakukan verifikasi Dua langkah di hp kalian Supaya Tidak lagi Login ya Dengan menggunakan Akun google kita ya Untuk mengganti kata sandi Kalian bisa klik setelan Kemudian kalian Pilih akun ya Akun google Nah setelah itu Kalian kelola Akun google anda Nah di bagian info pribadi ini Kalian klik Lalu kalian Klik pada sandi Ini Sandi Dan kalian Masukkan sandi Atau password Akun google kalian Yang lama terlebih dahulu Nantinya Ganti ke Kata sandi baru Seperti itu ya Oke sekian informasi Yang dapat kami sampaikan Terkait cara log out Akun google freefire Di hp orang lain Dengan mudah Sekian tutorialnya Dan semoga video ini Membantu